Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gue mau ngasih tutorial gimana caranya main Dragon Ball Fighter Z dengan menggunakan stick karena aslinya main ginian tuh nggak bisa pakai stick langsung nah caranya gampang banget kita buka browser terus kita ketik x360ce.com nah terus temen-temen pilih nih yang tergantung nih bitnya nih mau yang 32 bit atau yang 64 bit tergantung komputer temen-temen nanti temen-temen bakalan dapat file zip kan terus nanti temen-temen tinggal open aja file-nya ini nanti temen-temen install dulu install dulu nanti kalau udah di install temen-temen setting dulu setting dulu settingnya gini nih 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 controller 1 controller 2 yang jelas yang jelas temen-temen pertamanya harus udah terdetect dulu ya sticknya ya terdetect dulu nanti kalau udah terdetect baru nanti nongol disini nih sticknya nih gua karena gua lepasin aja sih sticknya nih gua lepasin sticknya misalnya ada yang mau diganti silahkan ganti nah ini controller 2 juga bakal kedotec sendiri kalau udah save kalau udah save terus terus ini semua copy tiga tiganya di copy ke foldernya Dragon Ball Z jadi misalnya temen-temen file-nya file-nya ada di e nih kalau gua kan di e ya terus ada file-nya namanya game 2018 ini Dragon Ball Z ini kita masuk ke red binaris win4 nah paste disini nanti kalau udah dipaste disini temen-temen langsung mainin aja ya Dragon Ball nya dan ini dia kita mainnya ya paling segitu dari gua tipsnya mungkin nanti gua kasih tip-tip yang lain sekarang itu dulu ya sekian ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh jangan lupa di subscribe bye